malam bandung tadi gue yang komiknya yang ngomong tentang ya kadang bersyukur segala macem gue tuh selalu bermasalah tuh dari kecil gue gak pernah percaya sama guru agama gue kenapa? gue waktu itu disuruh baca injil gue gak percaya gue disuruh ke gereja gue gak pernah mau itu karena gue sama dia beda agama itu masalahnya sama hal-hal kayak agama gue tuh gak suka tuh kayak mamanya agama itu digunakan untuk jualan gitu loh ini jahat nih kayak gini nih, contoh hp islami, buat gue tuh parah banget kenapa? eh gue kasih tau ya sama lu, itu merknya huawei, bukan mahmud kalau memakai hp islami itu merknya mahmud atau minimal huawei yang versi islaminya adalah dibaca kanan ke kiri eh gue baru beli nih hp islami merknya ibewah nah itu bener-bener itu 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 yang baru masuk akal terus abis itu gak juga gitu pas hpnya baru keluar lu diazatin dari speaker kanan gak juga pas lu beli bahkan lu berat, ah nih anak nih bagus nih beli hp islami ini masuk surga gak gitu juga karena kalau lu percaya sama gitu-gituan itu bisa gawat loh nanti produk-produk lain itu bakal gini wah nih enak nih, ini bisa nih jadi bisnis nih yaudah nih, kalau gitu pas kuasa kita bikin diri islami perusahaan kapongan bisa aja gitu nah diri islami itu lu bayangin ya lu lagi kuasa jam 4 sore terus lu liat ada ustad gitu tadinya biasanya ikan sirup nih sekarang lagi dengak dulu-dulu taruh dengan alkohol 0% dari fermentasi gurma minumlah sekarang sudah halal angker sariah sama aja yang jadi masalah itu merknya tetep angker bukan mahmut sama aja nah terus abis itu ya gua ada tau yang ngomongin tentang handphone ada 3 ringtone yang jangan lu pake pertama jelas ringtone lagu pop-up gak jelas kangen segala macem lu jadi ngefet deh lu jadi alay jangan terus abis itu yang kedua bayi nangis gua ngerti tuh anjik tuh orang yang kayak gitu gua kayak denger bayi nangis itu gua takut beneran dan terakhir ringtone jelas ringtone religius jangan kenapa jadi gini ya lu kalau udah acara gitu kan wah nih kayak ini malam ini gua dapet nih terus abis itu lu udah kencan gitu segala macem sampe rumah lu udah minum setengah-setengah mabok udah enak gitu kan terus abis itu lu mulai cium-cumat buka baju udah mulu jebret terus abis itu abis itu abis itu mau jebret handphone-nya punya so long long alas sorry babe kita bukanku ring jangan jangan-jangan itu merusak momen terus abis itu yang ngomong agama mulu dosa mulu ya jangan sekarang ngomongin gua pengen ngomongin tentang bank lah nih kalau liat ini kan menengah ke atas BCA kan nih banknya BCA nih kan banyak nasabah nabung di BCA ini mungkin yang gak punya yang gak punya BCA mungkin nabung di mandiri lah biar bayar nasabahnya juga gua mahasiswa gua nabung di BNI tapi di Jakarta itu bener ada namanya bank mayora lu bayangin deh orang nabung di bank mayora ngapain mabung astor lu nabung di bayora terus abis itu ada lagi di Jawa Barat sana ada bank mas pion pas lu masuk wah ini kok kipas angin ya ini apa ini terus abis itu pas lu buka pintunya ada satam yang bukain terus bilang cintailah peloduk-peloduk Indonesia belum lagi ada lagi namanya bank saudara bank saudara itu gimana pas lu masuk terus habis itu satu aja bro nabung bro 50 ribu aja bro nabung aja bro gila tuh bank-bank indie itu emang bank-bank indie bang deket sama duit gue bisa tau kalau lu nasionalis atau enggak dari cara lu naro duit kalau lu nasionalis lu taronya tuh mukanya tuh satu arah gitu kalau lu enggak nasionalis lu taronya berada depan kenapa lu tega nyuruh pahlawan ciuman di dalam dompet lu apalagi kalau seribu sama lima ribu seceng sama gocek lu tega nyuruh imam bonjol cium pokan sama pati murah bapak-bapak umisan satu ampun satu lagi islam pake sorbon jenggo tuh suruh ciuman parah lo gak bisa kayak gitu parah tuh yang kayak gitu-gitu tuh dan gue juga heran ya kalau mau dari situ gue tau juga bank indonesia tuh sebenernya rasis kenapa? dia tuh kalau sama yang orang indonesia timur itu maksudnya selalu pecahan-pecahan kecil pati murah seceng dulu itu 500 rupiah itu gambarnya orang utan masa pati murah harganya dua kali orang utan orang indonesia timur tuh udah harus lah kita hargai ya kan? bang indonesia nah terus oh iya gue kan dulu S1 gue tuh kriminologi ya jadi gue sering main penjara gue mau ngasih lu tips tips kalau masuk penjara ini kayak mas-mas gini terus tadi si G kan mukanya lumayan itu kalau di penjara itu pasti ada aja naksir yang laki-laki gitu G baru masuk penjara di toel eh ganteng juga lu nungging lu tapi lu jangan tiba-tiba ya ampun mau nungging jangan tapi juga jangan jangan kalau mamanya lu disuruh nungging gitu eh nungging lu terus lu bilang gak mau apaan wajahin gitu jangan 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 lu dikebuhin lu pingsan lu dipakai sakitnya dua kali jangan jangan lu udah pingsan yang bisa lu lakukannya ada satu ya yang bisa lu lakukan pas lu dibilang si G dibilang pak eh nungging lu lu gateng nungging lu terus lu ginian aja tatep matanya yang kencang tatepnya terus abis lu bilang gini yaudah pak tapi pakenya jangan lama-lama ya terus baru nungging itu caranya jadi lu dipakai agak pelan-pelan gitu tetap dipakai tadi Sam tadi Sam tadi Sam bilang bahasa Inggris tuh maksudnya pake bahasa Inggris enggak buat gua ada bahasa Inggris yang jangan deh lu terjemahin deh salah satunya adalah reshuffle re adalah ulang shuffle adalah kocok jadi kocok ulang kan sekarang gua praktekin versi reshuffle versi biasa berita pagi-pagi pagi ini bapak SB telah meresuffle kabinet ya beberapa menteri tak luar dari kabinet itu versi reshuffle terus abis itu biasakan SB dibilang silahkan penyataannya terus kok SB bilang ya pagi ini saya telah reshuffle beberapa menteri saya salah satu menteri yang saya reshuffle adalah bapak akademik sabar dan bapak akademik sabar telah keluar dari kabinet udah tapi kalau yang satunya pertama kali mulai pagi ini bapak SB telah mengocok ulang beberapa menteri di kabinet dan beberapa menteri telah keluar berikut pernyataannya saya bapak SB telah mengocok ulang beberapa menteri di kabinet saya salah satu menteri yang saya kocok ulang adalah bapak patris akbar dan sekarang beliau sudah keluar belum lagi nanti di wawancara sama itunya pak patris bagaimana perasan bapak setelah dikocok ulang oleh bapak SB akhirnya semua gimana lagi dia pasti jawabnya gini ya saya keluar janganlah 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 yang kayak gitu janganlah jangan-jangan gue minta banget jangan deh terus habis itu oh iya gue kita harus bersyukur lah kalau ngomongnya kita tuh gak perlu bersyukur lah kadang-kadang tuh pemerintah kita tuh lu suka ngomong diri kita gitu masa kita impor garam anjing banget maksudnya lu 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 kenapa harus impor garam impor garam impor garam tuh dari India gitu loh apa bedanya garam India gitu loh apakah lu cemotus di betul lu coket ya pas mojipokan gak jadi gak kayak gitu juga sebenarnya 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 kita tuh udah nolak kita tuh udah nolak kita udah bilang kita udah dateng sana perwakilannya bilang gitu i'm sorry sir no salt because we have inosal perwakilannya kita udah ngomong gitu tapi orang-orang indenya bilang i understand UNISN are very very rational but if you don't want if you don't want to buy salt for me i will call the Punjabis and make them stop making movie for you and no more soap opera so if you don't want to buy salt for me if you don't want to buy salt for me no more putri yang tertukar kalah udah kalah kita disitu yang perlu kita ini juga ya yang perlu kita syukuri juga salah satunya adalah Batman itu tidak dibuat sama orang Hong Kong lah orang Cima lah kenapa? karena kita tuh gak kebiasa sama Batman yang keren gitu loh kalau meditanya ini ya ini Batman yang keren ditanya what's your name sir? berusaha kamu Bruce Wayne sexy tapi kalau satunya ditanya what's your name sir? BAMU SWEIN what? BAMU SWEIN you know what? fuck you nanti belum lagi kalau banyak kayak dia ke rumah pesen-pesen makan itu Batman biasa aja keren kalau ditanya sama butlernya si Alfred ditanya what do you want for dinner sir? dia pasti mau bunyi juga I would like some steak some potato on the side and some pudding for dessert udah selesai keren tetep tapi kalau ada versi satunya what do you like for dinner sir? I would like some flat rice some kung pao chicken and go lingkau pudding for dessert gue gak tau itu apa and don't forget some fortune cookies yes 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 nah nah pas jadi Batman pas jadi Batman kalau yang biasa tuh biasa kan penjahat lagi ngelampuin kejahatan dateng Batman matiin lampu pak panik terus abis itu ditanya who's there? it's Batman what? bro abis itu ditanya show yourself sama penjahatnya dateng Batman dateng it's Batman I'll come to tree you drop your gun one two three selesai yang satunya dateng matiin lampu juga ditanya who's there? it's Batman what? Batman Batman no 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 we are the Batman who are you? come on show yourself please conglong lah kecil kan Batman kecil kan Batman you stay at you yeah it's me Batman you don't afraid of welcome to tree one two three almarhum sisanya udah selesai ditembak mati udah lantulilah selesai satu lagi kalau ngomong yang orang asing gue paling suka gue paling keren itu sama orang Italia Italia itu luar biasa dia itu suka ngajak kita ngomong sama bahasanya dia walaupun kita gak ngerti jadi waktu itu gue ke Itali gue dateng gue centek kan oh gue pikir yaudah deh gue minum aja nih gue minum di bar minum-minum tiba-tiba dia mampir di belakang heee gue ngulai di belakang juga heee gue salaman kan orang Itali orang Itali udah lantuk juga terus dia nanya homunelapasa gue bilang no Italiano no Italiano terus dia bilang where are you from Indonesia terus dia langsung wah Indonesia manggil temennya Afredo Mario Luigi Indonesia si Afredo dateng tiba-tiba wah Indonesia balik fantastiko nah disitu dia mulai ngomong yang gak jelas gitu jadi langsung seperti itu lo lepes lo lepes lo lepes lo 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 terus akhirnya gue habis kayak gini terus nih gue harus bales pake kalimat italian gue ngerti akhirnya gue minum gue minum minuman gue gue taro inilah bahasa yang gue ngerti gue Alfredo capuccino buat aku numero uno gue gila gue